Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas soal iPhone 13 Pro Max No, 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 gak pake Max Banyak yang dari lu, Nayo Bang, kenapa gak beli varian Max Karena varian Max itu bikin tangan gue pegel Jadi gue butuh, gue beli yang menurut gue kepake aja Dan ya, sekalian gue bikinin kontennya tipis-tipis Nah, jadi gue sebenernya punya hape ini udah cukup lama Ya, mungkin barangkali dari lu ngeliat Bang Lu kok gak bahas iPhone 13, gak bahas iPhone 13 Gue udah punya pada saat itu Cuman gue gak kasih tau ke lu Dan gue bingung ya Gue pengen bikin konten unboxing udah ada, udah pada buat Terus gue pengen bikin review singkat udah pada buat Ngebahas, nge-reaction apa sih yang dirasain di iPhone 13 Pro udah pada buat Dan kalo gue buat, gue bakal kayak Ya, banyak-banyakin beranda di Youtube Bakal nyampah aja karena video-video orang yang udah ngebuat Ya, review-reviewer Indonesia tuh video bagus-bagus banget Jadi yaudah, makanya gue gak buat Dan yang gue buat juga video unboxing Bar-bar sampah menyeleneh lah ya Aneh gitu emang gue orangnya Dan Perlu diinget juga Di video ini gue bakal nge-apa ya Ngupas beberapa cacat yang gue alamin Dan ini berdasarkan Pemakaian pribadi Jadi gak bisa disamaratakan Gak bisa dipukul rata Ah Bang, mungkin stok lu yang blablabla Gak bisa disamaratakan Karena yang gue alamin ini Yang gue lakukan di HP ini adalah Pemakaian ekstrim Dan mungkin Software ringnya juga masih belum perfect Dan itu adalah sesuatu hal yang lumrah Dan wajar dari tahun ke tahun Mulai dari iPhone berapapun Kalau baru launching ada jebaknya Jadi wajar gitu Dan inilah cacat-cacat yang bakal gue sharing ke lu Dan jangan sakit hati men ya Kalau lu nontonin video gue Kadang gue ngina Apple Bukan ngina Tapi itulah yang gue rasain Itu yang gue utarain gitu Sorry ya Gue tuh bukan Apple fanboy Gue tuh orangnya waras gitu Masih normal Gue suka ya gue pake Gue gak suka ya Gue kasih tau ke lu ya kan Ya kali Wah ini jelek nih Wah gue tuh tutup-tutup Bentar gak Ini jangan sampe penonton gue tau nih Ini produk harus sempurna Enggak Gue gak kayak gitu orang ya Kalau emang ada cacat Ada jelek Pasti gue telanjangin itu produk tuh barang Karena Ya itulah fungsinya gue Nge-review apa sih Apa sih fungsinya nge-review Kalau kita terlalu cinta terhadap produk Dan sampe tidak memberitahukan Minus-minus yang ada di produk tersebut Itu namanya bukan review Tapi Membagus-baguskan Nah Oke sekarang Gue bakal Kasih tau ke lu Cacat yang gue alamin di iPhone 13 Pro ini Sekali lagi gue notice Gue bukan sebagai haters dari iPhone Gue adalah salah satu user setia Apple juga Jadi apa yang lu denger disini adalah Berdasarkan pemakaian pribadi ya Nah yang pertama adalah Cacat pertama dari segi kamera Kamera Wah Wah kenapa nih bang Ini kan hape udah gak ngotak harganya ya Udah ada seharga motor Seharga mode bekas Tapi Kenapa pula kameranya cacat Nah jadi lo bisa lihat Jadi iPhone 13 Pro yang gue punya ini Kalau dipake buat foto dalam keadaan jarak yang cukup dekat Dan ini gue lakuin di iPhone X Bisa Normal gak ada masalah Di iPhone 7 juga normal Gak ada masalah Di iPhone AC generasi 2020 juga gak ada masalah Di iPhone 12 juga gak ada masalah But di iPhone 13 Pro ini ada masalah di foto dengan jarak yang cukup dekat Dan ini wajar Cacat yang gue alaminin wajar Karena ini pertama kalinya Apple menggunakan software yang berbasis dari hardware menggunakan sensor model shifting Jadi shifting sensor yang ada di kamera ini Wajar kalau masih ada bug-bug seperti ini Jadi kalau lo foto dari dekat ya Kayak gini nih Kayak gerdek-gerdek Nah ini cacat pertama nih yang gue kasih tau ke lo nih Ini mengganggu sekali Mengganggu sekali men Parah sih Ganggunya banget Pake banget Banget sih Tuh lo bisa lihat tuh Gerdek-gerdek tuh Gak gue apa-apain ya Gak gue pencet-pencet fokusnya dia gitu sendiri tuh Gerdek-gerdek tuh Iya kan Sadis emang Nah Jadi cacat ini wajar Karena ini adalah produk baru juga Baru launching juga Nanti sering berjalannya waktu Ada upgrade-upgrade iOS-iOS terbaru-terbaru Nanti lama-lama juga hilang Nah Kamera ini Jangan lo bilang karena ada cacat Jelek Enggak Ini kamera emang bener nih Ini gue coba iseng-iseng ngerekam Di taman di rumah gue Malem-malem nih Literally gelap banget nih Gue rekam nih Ini di 60fps Tembus lucu Ya ini Low light-nya sadis sih Biasanya tuh kamera HP Low light-nya tuh bagus Di 30fps Ini dipake Gue ajak Buat ngeras ke 60fps Masih dapet Ini kameranya gila sih Kameranya gila banget Pake banget Ini adalah salah satu kamera iPhone Terbaik yang pernah gue punya Biasanya itu kalo Kamera HP itu Buat low light itu Gue harus setting ke 30fps terus Karena kalo di 60fps Langsung noise-nya banyak Bintik-bintiknya banyak Enggak Ini enggak iPhone 13 Pro Ini udah The next level Kamera HP lah Udah beda Tapi memang cacatnya ngeselin Tapi tetep aja Ini HP Dengan harga puluhan juta Kalo waktu dibeli Ternyata foto gitu Ada cacat-cacat yang Kayak gue bilang di awal Ya mungkin bagi sebagian orang Ini bakal emosi banget Makanya jangan buru-buru upgrade Nah Cacat yang kedua Yang gue alamin apa sih Ini jatuhnya apa ya Cacat 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 atau enggak sih Gue enggak tahu Coba lo denger aja deh Jadi yang kedua ini Di cacat yang kedua ini Menurut gue Yang gue rasanya Nih kalo kita liat nih Bodinya ya kan Bagian backdoor ya Ya kan Bezelnya Terus bagian layarnya Ini premium taste Emang premium parts Jadi semuanya tuh Ya kalo lo denger presentasi Atau lo lihat spesifikasi Dari iPhone 13 Pro ini Layarnya Gorilla Glass Gunduruo Glass Kuntilanak Glass Apalah ya Tapi tidak berguna buat gue Jadi HP ini ceritanya Waktu gue pake Baru beli 3 hari Ya gue lagi seneng-seneng Anjir HP baru gitu gue pake Gue gak pake temper Emang sengaja Karena gue gak suka pake temper gitu Terus gue ngeliat Ah lecet Nah ini Makanya gue Ini temper Ini anti gores Gue lupa nih anti gores iPhone 12 Pro Kalo gak salah nih Yang hydrogel Gue belum gue pasang Dari tahun lalu sampe sekarang Jadi layar iPhone 13 Pro ini lecet Jadi gue ngebentuk sendiri Hydrogel Anti goresnya gue gunting-gunting Sendiri gue Lengketin aja di iPhone 13 Pro ini Saking gak adanya anti gores Jadi ala-ala aja Jadi HP ini lecet Di titik-titik tertentu Kecil banget scratchnya Dan itu Ya gue bingung lecetnya kenapa Padahal gue gak taro Di kantong yang ada kuncinya Seapik mungkin gue taro Sampai gak lecet Tapi ternyata lecet juga Jadi gunduruo glass Kuntilanak glass Gak guna Ya seriusan Cuman nambah dikit-dikit Kayak apa Cuman embel-embel Karena lecet-lecet juga Kalau lu gak pakai anti gores Nah Sekarang ngomongin performa Ini cacat terakhir yang gue kasih tau ke lu Jadi ada 3 cacat di dalam video ini Cacat yang terakhir adalah performa Wah bang Kok bisa bang performa Ini chipsetnya overkill punya ini bang Banyak-banyak orang bilang iPhone 12 iPhone 13 iPhone 12 iPhone 11 Ya kan Bahkan iPhone 10 aja masih overkill bang Ini Lau Enteng banget lau ini Bilang iPhone 13 Pro ini Ada cacat di performa Wah udah mulai gila nih Youtuber satu ini Enggak Jadi cacat yang gue alamin Di iPhone 13 Pro ini adalah Gue pernah rendering video Itu sekitar 8 menit lah Itu stuck Jadi dia gak bisa Gak bisa menunaikan Menuntaskan loadingnya Alhasil Ya gak jadi gue Ngexport videonya Dan gagal Dan memulang lagi dari ulay Memulai lagi dari ulang Anjir ngomong apa gue Jadi itu yang Apa ya Yang gue alamin IOS nya tuh Masih belum bener sih Menurut gue Nah Oh iya sorry Ternyata ada 4 Cacat Tapi ini bukan cacat ya Ini jatohnya Susah sih Serbah susah gitu Ini tambahan aja Jadi kalau lo beli iPhone 13 Pro ini Atau iPhone 13 Pro Max Atau iPhone 13 biasa Ini kameranya nimbul banget Nah lo pasti langsung Wah gue langsung beli jelly case Soft case atau apalah Nah lo langsung ketuka aksesoris Di online shop Atau di toko fisik Dan langsung lo beli Dan tiba-tiba Waktu lo pasang ZE Ini lo liat ya Ini kameranya ini Di luar ekspetasi Desain Desainer-desainer Para-para soft case Para-para pembuat soft case Jadi Gue yakin Banyak-banyak banget Soft case yang fail Yang gagal Yang cacat Karena Basic ya Si pembuat soft case itu Mereka ngebuat soft case itu Dari hape dummy Sedangkan di hape dummy itu Beda kacanya Kalau iPhone 13 Pro Yang beneran iPhone 13 kayak gini Itu kacanya nongol men Dari lensanya Anjir literally Nongol gitu Gue aja baru pertama kali Lihat senongol ini Jadi Padahal tuh case Jelly case yang gue punya Ini yang lagi lo liatin Itu udah nongol banget Nge-cover Gue awalnya Wah ini Kameranya kelindungin banget Ini Ternyata Setelah gue pakein jelly case Gue coba taruh di lantai Kok bunyi kaca terantuk Ternyata Kaca kameranya Kena ke lantai Nggak ke cover Saking tebal Saking nonjol Jadi Bakal banyak banget Case-case Jelly-jelly case Yang lo beli di luar sana Yang gak bakal Nge-cover kamera lo Meskipun sudah nonjol Nonjol gitu Ini lo udah liat kan Nonjol banget Tapi Ternyata kaca kamera Yang ada di iPhone 13 Pro Seri 13 ini Terlalu menonjol sekali Gue yakin Minus-minus yang bakal Sering lo liat di kedepannya Kalau lo beli iPhone 13 Pro Atau iPhone 13 biasa Dalam keadaan saya Kan mungkin dalam jangka 2 Ketiga tahun ke depan Itu bakal banyak banget Kaca kamera retak Kamera berbaret Kaca kamera yang berbaret-baret Kamera berdebu Wajar Karena kaca Apa ya Karena kaca kameranya Nonjol banget Dan ya mungkin itu aja lah Kelukesah gue yang gue bisa sharing Ke lo mengenai iPhone 13 Pro ini Jadi menurut lo Apakah worth it atau tidak Saran gue Gak usah upgrade sih Kalau lo emang Belinya ini maksa banget Sayang sih Karena masih banyak baca Cacat-cacat yang dialami Di iPhone 13 Pro ini Cacatnya itu bukan sekedar Apa ya Bukan karena memang Gak sempurna atau apa ya Namanya juga produk baru lah Dan Serba-serbi susah lah Menggunakan HP baru ini Kalau rusak LCD Susah Soft case-nya juga masih begitu ya kan Iya gak sih Sampai jumpa ya fine Bukan mainstream Terima kasih.